Beralih ke informasi lain pemirsa, Desa Apar, Kota Pariaman, Sumatera Barat menjadi desa pertama yang dikunjungi Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno dalam penilaian 50 besar. Desa wisata terbaik dalam ajang anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Menparekraf disajikan atraksi beruk memanjat kelapa sebagai salah satu keunikan dari desa yang berada di pantai barat Sumatera ini. Aksi beruk memanjat pon kelapa ini menjadi salah satu hiburan di Desa Wisata Apar, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Beruk pintar ini telah mendapat pelatihan di Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Sehingga tidak hanya mahir memilih kelapa yang diinginkan pemiliknya, beruk ini juga bisa menarik perhatian wisatawan yang berkunjung. Tak hanya itu, desa yang berada di tepi pantai Pariaman ini juga menawarkan beragam spot wisata menarik. Mulai dari amparan pantai yang indah, hutan mangrove yang mempesona, hingga konservasi penyuk. Jadi tak heran jika desa Apar masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di ajang anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Ini adalah simbol kebangkitan ekonomi nasional karena desa wisata Apar, Kota Pariaman membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tadi kita lihat ada Sekolah Tinggi, Barua, ada juga tempat untuk penyu, konservasi penyu, ada juga desa wisata yang menyajikan pengalaman untuk menarik tambang. Karena memang Pariaman ini visi misi daerah memang menuju daerah perusahaan dan sekarang Pariaman telah berubah dengan berubah tahun menjadi daerah destinasi wisata. Selain desa wisata Apar, Sumatera Barat menyumbang 3 desa wisata lain yang masuk 50 besar penilaian ADWI 2021, yakni Desa Sungai Batang, Kabupaten Agam, Desa Saribu Gonjong, Kabupaten 50 Kota, dan Desa Wisata Kampuang Minang, Nagari Sumpu, Kabupaten Tanah Datar. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Revika Sibarani, Senjli Panggabean, Ainews melaporkan.